Berdasarkan data terbaru, kukul 11 yang ini sedikitnya 753 jama'ah haji tewas dan lebih dari 800 lainnya terluka saat melakukan lempar jumroh di Mina. Berdasarkan keterangan dari Kepala Daerah Kerja Mekah, Arsyad Hidayat, kejadian berada di jalur 204 yang jarang dilewati oleh jama'ah haji Indonesia. Lokasi untuk lempar jumroh, yaitu Gedung Jamarot, mendapat perhatian khusus dari segi perluasan dan perbaikan. Ini dilakukan agar dapat menampung jumlah jama'ah sebanyak-banyaknya. Hingga jelang wukuf pelaksanaan ibadah haji di tahun ini diwarnai sejumlah musibah, mulai dari badai pasir hingga terakhir hujan dan angin kencang yang merobohkan tenda-tenda haji Indonesia di Padang Arofa. Keluarga salah satu korban tragedi Mina asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Nero bin Astro Sahi mulai memasang tenda. Hingga saat ini pihak keluarga masih menunggu informasi terbaru dari pemerintah tentang kondisi korban. Seorang perampok di Kabupaten Lampung Tengah berhasil diringkus tim khusus anti-bandit Polres Lampung Tengah ketika melintas di jalan raya Kota Lampung.